Pada putaran ke-67 dari 86 titik lokasi pelaksanaan kegiatan Gelar Pangan Murah Toko Tani Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dicanangkan selama tahun 2023, kini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan hadir di Desa Wasahilir, Kecamatan Simpur. Gelar Pangan Murah Toko Tani Indonesia ini kembali hadir melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok rumah tangganya dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini dilakukan guna mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penanganan inflasi daerah. Kami atas nama warga Desa Wasahilir, dalam hal ini Pemerintah Desa Wasahilir, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan yang sudah meluncurkan program pasar murah. Dengan kegiatan ini sangat membantu bergeraknya ekonomi kerehatan yang ada di desa kami, khususnya desa Wasahilir. Kemudian sangat membantu masyarakat desa kami menikapi dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kemudian juga baik selesai upaya untuk menekan setingginya akai inflasi. Kemudian harapan kami ke depan, mudah-mudahan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan, program pasar murah ini tetap berkelanjutan, karena sangat memberikan dampak positif yang dirasakan oleh warga kami, khususnya desa Wasahilir, Kecamatan Simpul, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.